Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime Disini kami akan membahas selanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja Saya sarankan untuk berhenti menonton sampai disini Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada Maka kalian menonton konten yang tepat Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kenangan terakhir Draken sesaat sebelum kematiannya Ia teringat mengenai masa indah ketika ia masih bersama semua anggota Toman Walaupun begitu, dengan tersenyum Draken akhirnya dapat bertemu kembali dengan Emma dan Baji di alam lain Sementara Takemichi masih syak dengan apa yang terjadi pada Draken Ia tak menyangka Draken akan mati secepat ini Sama seperti saya yang juga tidak menduganya Namun kejutan muncul di akhir chapter ketika Mikey dengan gagah berani menerobos masuk ke dalam konflik antara Rokuhara dan juga Brahman Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini Takemichi masih melongo ketika melihat Mikey hadir di tengah-tengah konflik Rokuhara dan juga Brahman Mikey tidak sendirian, ia membawa semua pasukan Kanto Manji di belakangnya Kini ketiga geng yang menguasai Jepang bertemu satu sama lain Brahman yang dipimpin Senju, Rokuhara yang dipimpin South dan juga Kanto Manji yang dipimpin oleh Mikey Di sana, Takemichi berpikir jika Mikey tidak bisa bertarung saat ini Sementara Takemichi langsung berteriak menyuruh anggotanya untuk menyerang demi membalaskan dendam Draken South langsung menerima tantangan tersebut dengan mengerahkan semua anggota Rokuhara Tak mau kalah, Kanto Manji yang dipimpin Senju juga ikut bergerak dalam konflik yang rumit tersebut Kini jalanan sudah dipenuhi lautan manusia yang saling bertarung satu sama lain demi kemenangan kelompoknya Takemichi mencoba menerakikan Kanto Manji untuk pergi Karena mereka mengabaikan Draken Sementara Senju masih mencoba menghentikan Brahman yang kini sudah dikendalikan amarah Di kejauhan, Mikey menyuruh Koko untuk melihat situasinya Lalu Koko bertanya apakah Mikey hanya diam saja dan tidak membuat pergerakan Hal itu dibenarkan oleh Mikey Karena komando perintah sudah ia berikan kepada Haruchio dan juga yang lainnya Koko pun bertanya kembali apakah Mikey tidak terlalu peduli tentang hal ini Tapi Mikey berbalik bertanya tentang hal apa yang Koko maksud Di sana, Takemichi hanya bisa melihat sikap yang ditunjukkan Mikey Sementara itu, South merasa senang melihat lautan manusia tumpah ruah saling adukukul Dengan tersenyum, ia berkata Mantan anak-anak Tenji Kuku Mari kita lupakan Kanto Manji dulu Jarang sekali kita bisa melihat Akashi gaduh seperti ini Akan menyenangkan jika kita membereskan Brahman terlebih dahulu Tanpa komando lagi Mantan anggota Tenji Kuku mengerti akan perintah yang dikatakan South Di sisi lain, Takeomi yang sangat marah berlari di tengah kepungan anggota Rokuhara Ia meneriaki South yang tertawa di atas penderitaan orang lain Dari kejauhan, Senju meneriaki Takeomi supaya ia bisa mengendalikan dirinya Namun tiba-tiba jalannya dihadang oleh Waka Jangan terlibat Senju Pertarungan ini bukan seperti biasanya Nyawa seseorang baru saja direnggut Dan orang itu adalah Draken Hanagaki, jagalah sang putri Brahman Tak lama kemudian, Waka dan Bengkai akhirnya ikut turun ke medan pertempuran Sementara itu, Takeomi masih saja terus berlari mengincar South di tengah kepungan semua anggota Rokuhara Kenapa kau membunuh Draken? Dia bahkan bukan anggota resmi Brahman Jika kau ingin membunuh seseorang, seharusnya itu aku Kemudian, tubuh Takeomi ditahan oleh beberapa orang Setelah itu, South berjalan mendekati Takeomi Kemudian, ia mencoba memberikan pukulan mematikan kepada musuhnya Tapi tiba-tiba, Bengkai datang tepat waktu dengan menahan pukulan South dan mendorong tubuh Takeomi Pukulanmu agak lemah bagi seseorang seukuranmu Dan tiba-tiba, Waka datang dari atas tubuh Bengkai dan langsung menyerang South dari atas Berkat serangan itu, tubuh South sempat oleng dan hampir terjatuh Kini South harus berhadapan dengan Takeomi, Waka dan juga Bengkai Mantan eksekutif Black Dragon generasi pertama Sebelum kalian lanjut nonton Bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo Di tempat lain, terlihat Kakucho sedang mengamuk dengan menghajar semua lawan yang ada Namun ada yang mengganjal di pikirannya Kenapa Mikey tidak membuat pergerakan sedikitpun Namun tiba-tiba, seseorang berlari mendekati Kakucho Dia adalah Haruchiyo yang menghentam tubuh Kakucho menggunakan pipa besi Tidak peduli seberapa kuat kau dalam bertarung Akan lebih mudah jika menggunakan senjata Tapi tiba-tiba, dari belakang Haruchiyo diserang Ran Haitani menggunakan tongkat sakti miliknya Yang membenarkan perkataan Haruchiyo sebelumnya dengan mengacungkan senjatanya Di sisi lain, Mochi nampak menghajar semua anggota Kanto Manji seorang diri Entah kerasukan siluman apa Namun kekuatan Mochi benar-benar luar biasa dengan melombohkan anggota Kanto Manji sendirian Sementara itu, South masih berhadapan dengan ketiga eksekutif Brahman Takeyami memaki Waka dan Bengkai untuk tidak menghalanginya Di saat itu juga, Bengkai menyadari jika saat ini Takeyami kehilangan ketenangannya Di hadapan ketiga eksekutif Brahman, South nampak tidak gentar Kalian mengalahkan 100 anggotaku, 2 terhebat sesuai dengan namanya Anggota Rakuhara yang masih sadar juga bertanya-tanya Siapa sebenarnya orang yang baru saja dihadapinya barusan? Bagaimana mungkin ia masih bisa tetap tenang? Kemudian, Senju menjelaskan jika mereka adalah Bengkai dan juga Waka Sebelum ada Black Dragon generasi pertama, mereka berdua membagi wilayah Kanto Dulu Kanto terbagi menjadi dua wilayah, Timur dan juga Barat Di sisi Timur Kanto dengan 600 anggota Geng bernama Ragnarok mengontrol geng terbesar di negeri ini Pemimpin mereka pernah berjalan melewati pertempuran yang berlumuran darah Ia dijuluki Redcliffe Dia adalah Arashi Keiju alias Bengkai Dan untuk menyaingi Ragnarok yang merupakan rekan mereka 12 geng Kanto Timur bergabung untuk membuat Koudo Rengou Dan yang memimpin geng tersebut adalah seseorang yang ditakuti dengan julukan White Leopard Dia adalah Imaoshi Wakasa Takemichi sampai tercengang tak menyangka jika Bengkai dan Waka sehebat itu Kedua geng bermusuhan secara agresif Tapi ada orang yang berhasil menyatukan kedua geng tersebut Seseorang yang tidak diketahui sebelumnya Dia adalah Sano Shinichiro Akhirnya geng di Kanto menjadi bersatu kembali Seperti yang selalu Takemichi katakan Tidak salah lagi Petarung terkuat di Jepang adalah mereka berdua Lalu kita ditunjukkan pergerakan Waka dan juga Bengkai Aku ingin menyimpan tenaga sebelum kita melawan Mikey Namun sepertinya kita tidak punya pilihan Waka pun hanya menjawab Jangan lengah Bengkai Kekuatan South setara dengan Mikey Namun tanpa diduga South malah berteriak seolah-olah ia mendapat kesenangan yang tiada tara Tidak hanya itu Ia bahkan menantang dua legenda tersebut untuk mendatanginya Tak menunggu waktu lama Waka dan Bengkai langsung bergerak menyerang South secara bersamaan Kini bentrokan antara petarung terkuat Brahman dan Rokuhera resmi dimulai Dan chapter pun berakhir Pada chapter kali ini Kita ditunjukkan pertarungan luar biasa dari ketiga geng yang ada di Jepang Meskipun Mikey belum turun tangan ke medan pertempuran Namun Haruchiyo mampu merepotkan eksekutif Rokuhera yang berisi mantan anggota Tenjiku Di sisi lain Legenda hitub Black Dragon kini bersiap menantang South untuk bertarung Waka dan Bengkai dari Brahman melawan South dari Rokuhera Tandai Channel pertama menunjukkan sebuah daerah kumuh di Brazil yang menjadi tempat tumbuh Terano Minami Dia hidup dengan ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur Dan satu-satunya hiburan yang ia miliki adalah sebuah piano tua yang sumbang Seorang pria bernama Dino biasa merawat ibunya Karena Minami anak dari luar negeri Dino mengajarinya bertahan hidup di favelas Dia pertama kali merasakan kekerasan di umur 5 tahun Yaitu ketika ia membunuh musuh Dino Dari sana ia dipuji oleh Dino Setelah itu Dino memanggil Minami dengan nama South Dino adalah penguasa kota Dia adalah gangster Dengan uang yang ia peroleh hari itu South membeli sepasang sepatu Dari sana ia belajar manfaat dari kekerasan Lalu di umur 12 tahun South membunuh Dino sembari menangis Tiran Terano Minami sukses di usianya yang baru 12 tahun Saat berumur 14 tahun Seorang musuh menyerang rumah Minami dan merenggut nyawa ibunya Kemudian ia kembali ke Jepang untuk hidup bersama kakek dan neneknya 24 Februari 2006 di lembaga pemasyarakatan remaja Seseorang berdiri di samping pagar Hei South, apakah kau tahu insiden Kanto? Orang-orang yang terlibat dalam kejadian itu Baru saja tiba hari ini Mereka adalah geng Yokohama Tenjiku Haitani bersaudara dari Rob Ponggi Kapten Black Dragon Generasi 9 Madara Mission Mantan Kapten geng Tokyo Manji Muto Yasuhiro Dan juga Kanji Mochizuki dari Kawasaki Mereka semua adalah aktor utama di Bali insiden Kanto Kemudian South menjawab Jadi begitu ya Jika aku bisa mengalahkan mereka semua Maka aku akan menjadi aktor nomor 1 di Kanto Baiklah, aku akan membangun eraku sendiri di Jepang South mengatakan itu dengan wajah yang nampak senang di wajahnya Singkat cerita, South berhasil menumbangkan semua eksekutif Tenjiku di dalam penjara Bahkan Mochi menganggap jika South adalah monster Tahun 2007, Teranominami bebas Dan di tahun yang sama, ia mendirikan Rokuhara Tandai Setelah itu, South mengatakan rencananya kepada Ran untuk mengajak Kakucho bergabung bersamanya Tetapi, Ran menjawab jika Kakucho tidak akan mendengarkan South Karena sebenarnya Kakucho bukanlah bagian dari Tenjiku sebelum Ijana menyuruhnya Namun South malah tertawa keras dan meminta Ran untuk tidak mengkhawatirkan hal itu Karena ia pintar dalam hal negosiasi Singkat cerita, South berhadapan dengan Kakucho Terlihat, orang paling hebat di Tenjiku setelah Ijana sudah babak belur di sana Kakucho dengan wajah penuh luka Mengakui kekalahannya dengan South yang tak tertandingi Sekarang, kita kembali ke waktu saat ini ketika Waka dan Bengkai masih berhadapan dengan South Dengan tersenyum, South berkata Ada apa Brahman? Kau sudah lelah Lalu Bengkai menjawabnya Ternyata, masih ada monster sepertimu di sekitar sini ya Kakucho yang melihat bosnya bertarung hanya melihat dengan tatapan tajam Dua terkuat Black Dragon generasi pertama Tidak peduli seberapa kuat kalian berdua Kalian tidak akan pernah menang melawan Terano South Dia adalah pria yang sangat kejam Dan juga orang yang dengan mudah mengalahkan eksekutif Tenjiku Sebelum kalian lanjut nonton Bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo Kini dua legenda Black Dragon sedang bertarung melawan bos Rokuhara South dengan bersemangat berlari menyerang Brahman Namun Waka menanggapinya dengan tanpa ekspresi South benar-benar menghadapi Waka dan Bengkai seorang diri South berusaha menghajar Waka terlebih dahulu Namun dengan gerakan yang sangat cepat Waka berhasil menghidari pukulan South yang mematikan Bahkan Waka berhasil memberikan tendangan yang tepat mengenai kepala South Berkat tendangan itu, tubuh South hampir terjatuh karena oleng Tak berhenti sampai disitu, Waka kembali bergerak dan menendang tubuh South Gerakan yang dilakukan Waka sangat cepat sehingga South tidak diberi kesempatan untuk menghindar Anggota Rokuhara juga merasa sangat terkejut melihat Kecepatan yang dimiliki Waka Setelah Waka berhenti Kini gantian Bengkai yang berlari menghajar South menggunakan tangannya Tanpa rasa ampun, Bengkai menghujamkan tinjuan ke arah wajah South yang membuatnya terpelanting Tidak hanya 1 meter, namun South benar-benar terpelanting beberapa meter berkat pukulan Bengkai Anggota Rokuhara yang melihat pemimpinnya terlempar menjerit histeris Sementara Takemichi hanya bisa melongo melihat kekuatan Bengkai Waka dengan kelincahannya yang gila Dan juga Bengkai dengan kekuatannya yang luar biasa Inilah kekuatan dari duo Black Dragon generasi pertama Sementara itu, Koko berkata pada Mikey Kau tidak masalah dengan hal ini Mikey Tampaknya, pertarungan ini akan berakhir dengan kemenangan Brahman Tapi Mikey langsung mengelak Apa menurutmu begitu, Koko? Koko pun nampak kaget dengan perkataan Mikey Kemudian, kita ditunjukkan kembali South yang mulai bangkit kembali Bengkai dan Waka sedikit tak percaya dengan hal tersebut Tapi tiba-tiba South berkata Saat berumur 12 tahun, aku punya seseorang yang kuanggap sebagai ayah Aku menghejarnya sampai mati dengan seluruh cinta yang ku miliki untuknya Kemudian, Waka melihat luka tembak di dada South Saat aku berumur 14 tahun, sebuah serakan di rumahku meranggut nyawa ibuku dalam baku tembak Aku berjuang antara hidup dan mati dengan luka ini Tapi aku tidak bisa menghentikan dorongan ini Tiba-tiba, ekspresi South berubah menjadi sangat mengerikan Waka dan Bengkai juga kaget mendengarnya Sementara Takemichi bingung dorongan apa yang South maksud Namun Mikey mengetahui jika itu adalah impulsifitas gelap Takemichi hanya bisa berdiam ketika South mulai berjalan mendekati Waka dan Bengkai Saat aku berpikir aku akan dikalahkan oleh orang seperti kalian Hal itu membuat dorongan kekerasanku menjadi lebih kuat, lebih kuat, dan lebih kuat South mengatakan semua itu dengan energi yang luar biasa Ia bahkan dapat dengan mudah menghejar Waka dan Bengkai kali ini Seolah-olah, ia mendapat tambahan kekuatan dari Dewa Perang Adrenalinnya meningkat dan ekspresinya menjadi lebih mengerikan Dan dalam waktu sekejap, Waka dan Bengkai sudah tak berdaya di hadapan Terano South Berkat doronganku ini, aku menjadi lebih menyukai kekerasan Kau mengerti kan Mikey? Takemichi tak percaya jika dua legendaris Black Dragon berhasil dilumpuhkan Takemichi sendiri juga tak percaya ada monster yang bisa mengalahkan Waka dan Bengkai Namun tiba-tiba, seseorang dari Brahman mendekat ke arah South Dia adalah kawaragi Senju yang akan turun tangan ke medan pertempuran menghadapi South Ia meminta maaf kepada Waka karena ia tidak bisa bertiam diri dan melihat teman-temannya dihajar habis-habisan Oleh karena itu, Senju akan menghadapi South sendiri Sementara South menerima tantangan Senju dengan senang hati Nampak semua orang sudah mulai tumbang berkat pertarungan dari tiga dewa ini Sementara itu, akhirnya Kakucho berhasil berhadapan langsung dengan Mikey Kemudian Kakucho berkata Mengamati segalanya dari pinggir Itu bukan sepertimu Mikey Namun Mikey menjawab Kupikir aku bisa hanya duduk dan melihat Tapi disinilah kau sekarang Kakucho Kemudian Kakucho berkata pada Mikey jika ia selalu ingin melawannya Dan kini Kakucho akan benar-benar berhadapan dengan bos Kanto Manji Mikey yang tak terkalahkan Sementara di tempat lain, South dan Senju sudah saling berhadapan Melihat itu, Takeami berteriak kepada Senju untuk menghentikan tindakannya Karena menurutnya, Senju terlalu cepat untuk berhadapan melawan South Takeami merasa jika ia Waka dan Benkei masih bisa mengatasi pertarungan ini Namun tiba-tiba, Senju berteriak menyuruh Takeami untuk diam Aku tidak pernah menginginkan pertarungan menjadi seperti ini Tapi pada titik ini, Brahman sudah selesai Senju mengatakannya sembari berlari menuju ke arah South bersiap menyerangnya Namun tiba-tiba, South mengarahkan pukulan ke arah Senju yang membuat orang berteriak mengkhawatirkan kondisi Senju Namun ternyata, Senju berhasil mengatasi itu dengan pendaratan yang sempurna Takeami kembali berteriak Cukup Senju, kau meremehkan Waka dan Benkei Tidak mungkin kau bisa memenangkan pertarungan ini Takemichi yang mendengarnya, sontak meminta penjelasan Takeami Kemudian, Takeami menjelaskan situasinya kepada Takemichi Senju termasuk dalam 3 dewa hanya karena dukungan dari Black Dragon generasi pertama Senju tidak bisa mengatasi pertarungan ini sendirian Mendengar hal itu, Takemichi berpikir jika situasinya menjadi lebih buruk Takeami kembali berteriak Aku salah Senju, aku kehilangan ketenanganku Kau tidak perlu melakukan hal yang sama Pergi dari sana selagi kau bisa Tetapi, Senju tidak mendengarkan teriakan Takeami dan masih tetap bertarung dengan South Ketika South hendak memberikan pukulan terhadap Senju Tiba-tiba saja mata Senju mengeluarkan sebuah sinar api Tak hanya itu saja Kini Senju berhasil menghindari serangan South Dan bahkan, ia berhasil mencengkram lengan South dan langsung menendang wajahnya Sama seperti apa yang Waka lakukan sebelumnya Takemichi yang melihat pergerakan Senju hanya bisa plonga-plongo Sementara Senju kembali menendang kepala South yang membuat bos Rokuhara tersebut kehilangan keseimbangan Kemudian, kita ditunjukkan kilas balik sewaktu Takeami berkata pada Senju jika uang adalah kekuatan Senju sadar jika kemampuannya bisa membawa Takeami ke jalan yang salah Sehingga, kini tekat semangat Senju benar-benar berkobar Senju berhasil menjatuhkan South dengan tendangannya Takemichi menganggap jika apa yang dilakukan Senju sangatlah gila Takeami juga terkejut melihat kemampuan Senju Tak lama kemudian, Senju berkata Hei Takeami, bos Brahman adalah aku Dan chapter pun berakhir Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan kisah masa lalu South ketika ia masih di Brazil Bagaimana ia tumbuh dan berkembang sehingga ia menjadi pria yang haus akan kekerasan Sementara di medan pertempuran, dua legendaris Black Dragon sempat membuat South terjatuh Namun, dengan kekuatan yang South miliki Keduanya langsung dibabat habis sampai membuat Senju turun tangan Takeami sempat khawatir jika Senju akan dihajar habis-habisan oleh South Namun, yang terjadi malah kebalikannya South berhasil dihajar Senju secara bertubi-tubi hingga membuatnya terjatuh Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya Atau jika ada request, kritik, dan saran Langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton 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 video selanjutnya